Saudara-saudara terkasih para sahabat Redungan Harian Katolik Paroki Toma Kalau kita hidup sekarang ini maka bagi kita tidak mengherankan kalau di acara-acara Youtube ada seringkali review tentang HP, handphone disitu akan muncul setiap saat jenis-jenis handphone yang ini modelnya begitu kameranya begini memorinya sekian dan lain sebagainya dan bagi mereka pencinta HP handphone itu maka ini menjadi informasi yang amat penting dari hari ke hari akan dilihat mana HP yang paling mumpuni paling canggih dan itu yang akan dicari maka tidak heran juga memang kalau sudah ada yang terbaru HP yang lama dijual beli lagi yang terbaru kalau perlu kumpulkan uang sebanyak mungkin supaya HP yang terbaru itu bisa didapatkan nah saudara-saudara nah saudara-saudara HP itu bagi seorang pencinta HP adalah harta yang besar bagi dia ini sungguh mutiara bagi hidupnya maka ia akan mendapatkan itu bagaimanapun caranya nah hari ini saudara-saudara yang terkasih Yesus menantang kita Yesus menantang kita dengan perumpamaan yaitu perumpamaan seorang pedagang yang mencari mutiara ketika ditemukan mutiaranya yang paling luar biasa ia rela memberikan menjual apapun yang penting mutiara itu dapat kerajaan Allah bagi Yesus adalah mutiara yang amat berharga mungkin bagi seperti contoh tadi kerajaan Allah itu adalah seperti HP yang mengatasi segala-galanya sesuatu yang amat berharga maka perumpamaan hari ini sebetulnya menjadi tantangan bagi kita semua kalau tadi contohnya adalah HP maka itu berarti HP apa yang paling tercanggih HP apa yang paling luar biasa yang Anda akan perjuangkan bagi Yesus amat jelas kerajaan Allah maka kalau kerajaan Allah ini menjadi sesuatu yang amat berharga dalam hidup saya rela menjual apapun meninggalkan apapun yang penting kerajaan Allah itu saya peroleh maka sekarang pertanyaannya saudara-saudara yang terkasih apakah kerajaan Allah itu menjadi hal yang utama dalam hidup saudara kalau kerajaan Allah menjadi hal yang utama saya percaya Anda akan siap untuk memberikan apapun mengorbankan apapun karena apa memperoleh kerajaan Allah pasti diakini dan amat diimani akan membawa kedamaian ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup dan juga dalam segala aktivitas yang saudara lakukan kembali mana yang menjadi mutiara Anda kerajaan Allah atau yang lain Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati